Intro Sebelum menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Kali ini saya ingin berbagi sebuah kisah yang berhubungan dengan Prabu Siliwadi Yaitu kisah Harimau Putih Hodam Sakti Prabu Siliwadi Rabu Dewata Peranak Sribaluka Maharaja atau yang popular disebut Rabu Siliwadi Adalah raja pecajaran yang sangat terkenal di tanah pasundi Konon ayah dari pangeran kian santan itu memiliki kesaktian yang lebih biasa Bahkan sampai sekarang masih banyak yang mengaguminya Sosok Prabu Siliwadi disebut-sebut memiliki pasukan yang tak sedikit Tentaranya tidak hanya dari kalangan berusia tapi juga makhluk garib Salah satunya yang sering menghadirkan adalah Mahu Dewas Sosok Harimau Putih dari Bang Sakti yang konon adalah Hodam Sakti Rabu Siliwadi mengawali pemerintahan jaman pukuan pajajaran pasundan Yang pemerintah kerajaan sundan selama 39 tahun Pada masa inilah pakuan pajajaran mencapai puncak perkembangan Dalam prasas timba tertulis baga diberitakan bahwa Sribaluka dinebatkan dua kali Yaitu yang pertama Jaya Dewata menerima tahta Kerajaan Galuh dikawali Cik Amis dari ayahnya Prabu Dewa Diskalavutra Mahaprabhu Diskalawas Dekancana dari permaisuri Mayansari Putri Prabu Bunishor Yang kedua ketika dia menerima tahta Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor Dari bertuah dan kuatnya Prabu Susok Tunggal Putra Mahaprabhu Diskalawas Dekancana dari permaisuri Ratna Sarkati Putri Resi Susok Lampung Dengan peristiwa ini ia menjadi penguasa Kerajaan Sunda Pajajaran merupakan Kerajaan Hindu yang pernah menguasai Tanah Sunda Prabu Siliwani dikenal bijaksana dan Sakti Mandra Kula Salah satu kekuatan yang dimilikinya dipercaya berasal dari Mahu Belas Maka tak heran jika banyak gambar maupun lukisan seekor macan putih yang selain berada di sekitar Prabu Siliwani Awalnya Mahu Belas jadi kodohan Ram Siliwani bukanlah didapat dari Harjaya Namun didapatkan Kusai Sang Prabu menyakukannya dalam suatu pertempuran sengit Diketahui macan putih yang dimaksud ini adalah raja macan putih bernama Mahu Belas dari dunia Gali Kisah ini bermula dari ketika Prabu Siliwani hendak beristirahat curup sawir majalengka Guna melepas lelah dalam pengembaraannya Tanpa disangka sekawanan macan putih gaib menghadang langkah dan hendak menerkam sahabu Namun karena memang Raja Siliwani itu dikenal sangat sakti menggantungnya Tidak satupun sekawanan macan putih itu yang dapat melukainya Akan tetapi sebaliknya banyak dari kawanan macan putih itu yang tersungguh dan terluka Singkat cerita sang raja dari kawanan macan putih tersebut maju Dan terjadilah pertempuran sengit diantara keduanya Lagi-lagi dengan kusaktiannya Prabu Siliwani berhasil menyalahkan sang raja gaib macan putih Sejak saat itulah raja-raja putih dan silir memperlukan Menggantikan diri dan bersedia membantu Prabu Siliwani Selamat penguasa tanah atas sudah Terima kasih Terima kasih